Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di konten reaction kita dan kali ini kita akan reaction ZOM100 gue lupa sumpah kalau ada ZOM100 soalnya setahu gue ya, ZOM100 tuh kena delay ke hari Senin nah, gue tuh niatnya pengen nonton tuh Selasa Malam atau Senin Malam, ini hari apa ya? ini hari Selasa, berarti gue niatnya tuh pengen nonton Senin Malam tapi kelupaan gara-gara kakasihkan main Magic Jazz nah jadi hari ini, gue bakal nonton ZOM100 episode 4 apakah bagus, apakah tidak, apakah nyesek, apakah tidak apakah membosankan atau tidak, mari kita lihat saja sampai jumpa setelah gue selesai nonton episode 4 ZOM100 guys, bye-bye masih sempat-sempatnya, dia main game tembak-tembakan zombie, padahal di luar tuh ada zombie betulan anjir, mereka masih di atas gedung sini ya, masih tidak pakai baju lagi tidak masuk angin loh pertanyaannya, mereka dapat PS dari mana? mereka sambung listriknya gimana? oh, ketahuan nih, mereka dapat listrik dari, ada genset nih, generator nah, ini kan enak nih, dijelasin gitu dari mana-dari mana gitu cuma masalahnya, mereka dapat genset dari mana? nah, muncul lagi pertanyaan baru nah, Niki jawab juga nih, pertanyaan kita kemarin soal jalanan ya ternyata memang betul ada jalan, ada kendaraan gitu yang pele-pele jalan tapi jalannya lebih lebar daripada kendaraannya jadi masih bisa diselip-selip gini nah, ini kita dilihatin nih CMC yang bawa motor sambil kanan-kiri oke, enak gini kan enak terjawab apa yang kita pertanyakan semua kemarin nah, kejawab juga ternyata betul ada jalan yang keblokir enak kan begini kita nonton eh, masih ada manusia hidup loh paman kebakaran masih hidup loh oh, tidak ada yang zombie deh nah, ada lagi truk nih yang ah, iya, 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 iya cuma masih bisa ya, masih ada gitu masih bisa ada zombie yang bawa mobil gitu padahal sudah berapa hari semenjak kejadian zombie apocalypse berarti itu zombie bawa mobil berapa lama? 5 hari mungkin dia bawa mobil tuh, tidak oleh-oleh mobilnya atau mungkin ada pihak pemerintah gitu yang butuh supply bensin kan baru dibawa tuh, diutus tuh orang untuk bawa truk bensin tapi masalahnya di tengah jalan, dia malah jadi zombie oke, gue tebak ya mati semua tuh cewek gue tebak nih, mati semua ini cewek nih mati dianggap kencan buta kayaknya nih betul kayak kencan buta masih bisa kepikiran kencan buta loh di luar ada zombie hehehe, di sebelah orang lagi kena mental sabar, sabar kalau gue lihat ya di belakangnya cewek-cewek itu ada koper 3 lagi sama dengan jumlah ketiga cewek itu nah, kemungkinan tiga cewek itu lagi traveling atau berpergian dan mereka turun nih ke stasiun ini nih mungkin mau naik kereta dan tiba-tiba terjadi tuh bencana zombie berarti mereka udah kejebak berapa hari ya disini eh, betul nih kami bertiga baru pulang dari penerbangan Los Angeles wah, jago gue memang lord detail kecil bisa-bisanya dia ketemu pramugari loh memang hoki ini MC sebenarnya kalau MC pintar ya dia tuh bisa dapat hatinya si cewek itu asalkan si MC tuh bantu mereka keluar dari tempat itu dia mikir cara gimana, kayak apa, kayak atau setidaknya habisin zombie yang ada di bawah situ lah seneng itu pasti perempuan sama dia aduh aduh, gue firasat sudah buruk nih MC-nya lagi kemar mandi dia keluar dari kemar mandi zombie sudah masuk masih ada jalan disini kok masih ada jalan? masih ada tangga lewat mana? ya ilah ternyata orang dapet gigit sialan, sialan salah satu plot paling mainstream di cerita zombie nih jadi ada orang berkumpul tuh ternyata salah satu dari mereka kegigit selalu dan selalu di semua cerita zombie ada minimal satu makhluk begini pasti eh betul eh, predisi gue ya keluar dari kamar mandi ada zombie di luar bah kenapa tuh pahanya luka ya? berarti pahanya yang digigit tuh makanya dia jadi zombie eh, dapet gigit dari belakang nah ikan lagi gigit eh, kesian geliran ada cewek malah jadi zombie aduh, kasihan nih kita punya karakter utama nih sial sekali hidupnya nih kalau sudah hubungan dengan cewek tuh sial dia tapi kalau dengan zombie selalu beruntung dia ini masih juga udah mikir TV ini kenco betul-betul kurang ajar datang-datang buang benih pulang buat TV ya, itu tadi zoom 100 episode 4 kalau MC sama temannya pintar itu ambil senjata api buat tembak satu zombie terus keluar bareng permegari sayangnya gak pintar bro patah semua otaknya ya, episode ini bagus kok lagi-lagi masih gak jelek episode-nya buat ditonton ya walaupun banyak alur-alur yang ketebak gitu ciri khas cerita zombie gak bisa dilepas banget dari anime ini kayak kalau misalnya ada yang berkumpul ternyata salah satu jadi zombie ya, itulah dan disini kita pun tahu kalau ternyata ya, MC kita memang tidak sepertinya memang sial dia tuh kalau sudah berhubungan sama cewek giliran sama zombie tuh dia hoki tuh gak mati-mati dia kalau ketemu zombie giliran kalau ketemu cewek mati semua ceweknya di Jepang senjata api susah woy dikira US kalau mau dicari mah bisa kan si MC bisa bawa motor tuh lurus-lurus bisa sampai pindah kota bisa lah dia sehingga di kantor polisi atau di pos polisi gitu cari zombie polisi diambil pistolnya untuk menghindari zombie MC juga gak pake senjata berisik ah, masa sih dia aja bawa motor Harley yang ribut begitu kagak peduli ya nih masih dia peduli sama berisik tidak berisik berapa kali MC ngomong teriak gitu loh tidak peduli tuh MC soal berisik tidak berisik kagak peduli tuh MC malah dia main game dengan speaker loh di atas atap tidak peduli dia soal berisik tidak berisik minimal pisau lah minimal bawa senjata eh, gue baru nyadar nih dia keluar dari base camnya tidak bawa apa-apa pak selain motor sama diri kalau Kenco bawa benih lah minimal keluar bawa pentungan kayak apa kek mereka bisa tuh bawa pulang TV bisa cari generator tidak kepikiran buat minimal senjata pertahanan diri lah memang betul-betul tidak peduli MC ya sama zombie kekuatan autor merestui iya modalnya si MC tuh cuma pelot armor doang makanya dia gak mati literally pelot armor saya notice gak truk pas tadi terinspirasi dari game Resident Evil 2 remake supirnya makan burger juga cuma ada anjingnya gak supir makan burger berarti tuh supir yang ada di awal Resident Evil 2 bukan sih si supir yang bawa ini kan truk bensin kan akhirnya nabrak tuh pas sampai di Raccoon City yang itu kan cuma ada anjingnya gak kalau di versi Resident Evil kalau prediksi gue ya alasan kenapa itu yang bawa truk bisa jadi zombie kemungkinan gara-gara si anjing sih memang anjing itu si yang bawa truk ini lagi naik mobil nih anjingnya lompat nih akhirnya kacanya hancur si supir digigit sama anjing udah anjingnya stay di dalam sama supir yang lagi makan burger ada ada anjingnya juga berarti sama tuh berarti merefer ke sana tuh kalau memang betul ada anjingnya juga ya sama game yang akhirnya main tuh referensinya ke RE Umbrella Chronicle Umbrella Chronicle berarti game yang cuma point click doang tuh yang cuma kita mencet-mencet nembak gitu jadi bisa dibilang hewan bisa kena infeksi juga bisa karena kan tadi diliatin tuh anjing yang udah jadi setengah zombie eh bukan setengah zombie udah jadi zombie malah apalagi yang bisa kita bahas ya kita bisa bahas keanehan di episode tempat ini sih waktu si MC sama Kenco pertama kali datang ke tempat itu si cewek bertiga tuh kan ngomong tuh kalian terinfeksi atau kagak dari pertanyaan itu aja harusnya kalau mereka bertiga punya otak mereka bertiga tuh bakal ini setidaknya tuh interogasi gitu apa istilahnya? interogasi atau investigasi ya? ngecek dulu bagian tubuhnya betulan kegigit atau kagak bukan cuma nanya doang kalau cuma nanya doang mah bisa ditipu kayak kasusnya itu si bapak-bapak itu tuh yang tidak ngasih tau kalau dia habis digigit zombie bisa jadi ecik kalau saling cek eh emang gitu konsekuensinya karena ini masalah bertahan hidup mau tidak mau mungkin dari episode ini bisa tau berapa lama reaksi dari gigitan zombie nggak juga sih itu jarak antara si bapak-bapak jadi zombie sama si cewek yang mabuk jadi zombie tuh beda jauh loh yang bapak-bapak jadi zombie tuh lama banget kita aja tuh nggak tau loh sudah berapa lama mereka ada di bawah sana tuh dan sudah berapa lama bapak-bapak itu bisa ada di situ kita juga nggak tau sedangkan giliran si cewek yang mabuk cepat banget tuh jadi zombie kegigit satu kali di paha langsung jadi zombie nggak usah terlalu mikirin logic anime komedi ya tetap dipikirin lah kalau anime komedi random mungkin kita bisa abaikan anime komedi tapi latarnya realistis ini kalau kita nggak usah mikirin logic di anime komedi harusnya tuh TV yang dimainin sama si MC tuh PS4 yang dimainin sama si MC itu nggak usah dilihatin tuh ada genset di situ nggak usah dilihatin tiba-tiba aja dia dapat listrik dari mana artinya yang bikin anime ini aja mikir bagaimana caranya kita bikin scene masuk akal dimana si MC lagi main PS di atas atap oh iya kita gambar genset nih disini kita gambar generator itu namanya logic cerita dipikirin sama yang bikin anime masa kita dilarang buat mikirin logic juga di anime ini kalau kita dilarang mikirin logic buktinya yang gue pertanyakan dari episode 2 sama 3 kemarin tentang jalan tentang mobil kejawab semua di episode ini kita dilihatin jalan ada jalan buntu ada mobil nabrak itu dilihatin semua itu apa kalau bukan logic yang bikin anime mikirin logicnya masa kita yang giliran kita yang nonton anime bilang nggak usah mikirin logic lah itu sama aja lu tidak menghargai yang bikin anime yang bikin anime tuh udah mikir keras nih waktu bikin storyboard gimana ya cara bikin scene ini masuk akal ya oh kita tambahin nih giliran nonton ah nggak usah peduli nggak masuk akal nih anime lah bukan begitu caranya bro yang kita nggak usah pikirin tuh contoh kayak kenapa si MC bisa nggak jadi zombie sih ah itu plot armor yaudah nggak usah kita pikirin gitu salah satu plot paling mainstream di cerita zombie misalnya lagi ada perkumpulan nih ada orang yang ternyata salah satu dari mereka ada yang nyembunyiin bekas gigitannya akhirnya semuanya kesebar tuh satu ruangan itu relate sama dunia nyata banyak tuh orang yang ngomong ini kok tolol banget ya ini plot ya kok bisa ada orang yang kegigit tidak mau ngasih tau ya tapi kenyataan itu terbukti kemarin pas covid berapa banyak dari kalian yang nonton video ini yang pas covid kena covid tapi tidak ngomong-ngomong sama tuh kayak orang tadi abang-abang kurang ajar tadi tuh kegigit tapi tidak ngomong-ngomong resikonya sama juga resiko kematian gitu bisa mengakibatkan kematian bagi orang lain jadi ternyata plot mainstream yang tolol yang sering kita lihat di cerita zombie itu ternyata kenyataan kalau dari pihak prodiksi yang bikin anime pengennya logik tapi yang cerita asli dari manga nya nggak ada logiknya gimana dong bang itu berarti tergantung ini kan kalau pengen bikin cerita yang masuk akal itu bisa ditambahin dari background yang bikin anime pengen jadi lebih masuk akal nih scenenya oh iya tinggal gambar aja kayak tadi tuh gambar genset di background gitu aja kalau ternyata yang bikin cerita tuh nggak terlalu mikirin logik yang bikin anime pengen bikin logik ya nggak masalah lah tinggal tambah-tambah detail-detail aja di layar gitu atau coba kita bandingin dengan versi manga ya di manga zone 100 yang episode ini itu ngeliatin TV nggak pas MC main PS di atas layar kalau nggak ngeliatin TV sedangkan di anime ngeliatin eh TV lagi kalau nggak ngeliatin genset sedangkan di anime ngeliatin genset artinya ini detail dari studionya nih bukan dari yang bikin manga artinya mereka inisiatif bikin detail ini apakah ada genset di gambar ini apakah ada genset saya tidak melihat genset disini cuma cooler box kalau di versi anime kan gensetnya di atas meja nih nah di atas meja ini tidak ada apa-apa iya nggak dilihatin apa-apa tidak ada genset disini iya ini detail dari yang bikin anime berarti studionya yang ngasih detail coba kita lihat tentang itu lagi truk apakah sama kayak di anime truknya apakah ngeliatin supir yang lagi bawa burger ternyata tidak berarti betul itu detail detail supir pegang burger itu ngambil dari resident evil karena di versi manga tuh nggak ada detail itu jadi lu bisa lihat tuh yang bikin anime itu ngeliatin effort untuk ngasih detail biar ceritanya lebih logik biar ceritanya lebih menarik dengan adanya referensi jadi ketika lu bilang ini anime komedi bang nggak usah mikirin logiknya ya nggak gitu juga bro itulah untuk Zoom 100 episode 4 ini ya ceritanya menarik walaupun rada-rada template masih sampai episode 4 pun mau apapun kondisinya bagaimanapun kejadiannya MC kita tetap patah otaknya gue nggak tau lagi ya apa yang bisa dibahasnya dari episode 4 ini ya musiknya oke lah tidak ada momen yang sememorable di episode 3 sih kayak yang waktu Kenco lepas baju sambil lompat kan itu kan momennya bagus banget tuh cocok dengan lagu sedangkan di episode 4 nggak ada tuh momen kayak gitu bahkan momen si cewek yang digigit di hadapan si MC pun gue nggak ngerasa sedih sih karena udah ketebak banget soalnya template-nya jadi hanya bisa ketawa gitu ngeliat nasib sialnya si MC bukan sedih karena cewek yang hampir dekat sama si MC mati kagak malah ketawa gitu yailah sedihnya hidupmu gue kayak lagi ngeliat abang brain gitu menderita hidupnya eh bukan deh jerk nif deh menderita hidupnya oh iya rating malah kita cek rating untuk episode 4 Zoom 100 kira-kira sudah berapa ratingnya apakah turun kemarin 8,3 sekian kan sekarang 8,31 turun deh kayaknya 8,34 atau 8,36 deh episode kemarin sekarang 8,31 oh TW nih 8,1 nih kalau tiap episode bukannya naik malah turun ya ya itulah untuk Zoom 100 episode 4 bagaimana pendapat kalian soal episode ini apakah kalian sedih ngeliat nasib si cewek yang hampir jadian sama si MC atau kalian justru ketawa kayak gue tuh ngeliat nasibnya si MC yang sial banget sama cewek tapi malah beruntung giliran ketemu zombie coba tulis aja di kolom komentar mungkin itu saja untuk video kali ini sampai jumpa di Zoom 100 episode 5 minggu depan semoga gue nggak lupa ya bye-bye guys ingat prioritasnya Kenco datang-datang buang benih pulang-pulang bawa TV eh di saat MC kita masih sibuk muntah masih sibuk nangis si Kenco sudah buang benih loh hebat itu laki-laki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati